Terima kasih telah menonton Spil kali Halo pemirsa insert Ketemu lagi kita malam ini Kita ada di daerah Fatmoati Kita bakal makan bareng Makan makanan kuliner malam yang lagi viral Di daerah Fatmoati itu ada banyak Yang malam ini aku mau samperin Itu ada goyong menteng Cabang Fatmoati Ini lagi rame banget Pemirsa insert bisa lihat Disini Khususnya malam minggu Dan hari minggu ya weekend Itu pasti bejubel Dia abisnya ini disini Koron katanya dia nyetok kuahnya itu bisa sampe dengan Dua Dua baskom gede Kita langsung ngobrol sama kokinya Bang Darmawan Let's go Wah emang gak ketebak sih Aktor sinetron satu ini Udah kayak jalan cerita aja ada plot twistnya Kemarin ke bakso sekarang goyong Makanan khas Hongkong Pemirsa insert pernah dengar makanan satu ini gak Meski berada di kaki lima Makanan ini jadi salah satu makanan yang cukup digandrungi dan masuk dalam masakan rumahan di Hongkong sana loh Biasanya sih pada jual di restoran bitang lima gitu Ini malah nemu aja ya sama Ridwan di kaki lima Pergi bareng Icah berhenti di pasar santan cobain asam laksa Label kaki lima kira-kira rasanya bakal gimana ya Duh kalau dari kerumunan yang bersorai Nunggu makanannya datang ke meja mereka sih udah kebayang lah ya Rasa apa nih yang bakal ketemu sama lidah dan perut yang lapar Ini goyong menten cabang fatwati Cabang lombok Cabang lombok yang dikini ini yang di fatwati Yang aslinya dari itu cak Jalan Lombok Di sini yang rame goyong ya Ini goyong sama malaya sama nasi goreng Hongkong Nasi goreng Hongkong aku boleh deh cobain goyongnya Boleh Ya pesan minum goyong kan Kosan satu porsi Terus apa lagi enaknya Mungkin semua juga Carcay Carcay boleh Terus kuluyuk sama malaya Malaya Ya Gas Aduh aduh kita udah ikutan ngecap nih nelen ludah Walau gak kecium ya wanginya gimana Eh pemirsa inser tau gak sih Ternyata goyong juga punya sebutan lain loh Ngoyang Hmm khas Tiongkok banget ya namanya Biasanya bahan utama menu satu ini bisa dari daging ayam atau udang Nah yang bikin khas dari negeri tirai bambu sana ya kuahnya Ada kuah kuyung hai nankas dengan asam manisnya Maaper deh kalau udah ngomongin makanan gini Langsung coba aja kali ya Sesuai namanya goyong menteng Pasti kita harus cobain goyongnya dulu Ini khas Hongkong Penyel Ancur-ancur Terus ada kliuknya tipis-tipis gitu dari pinggirannya Kan ini kan ada kulitnya gitu ya Tadi kan kita lihat pas lagi bikin Lucu rasanya pemirsa inser Terus udah gitu Ini sos menteganya biar kata ada rawit ini gak pedes Beneran segar Manis Terus Dia ada rasa-rasa Kayak-kayak saus tomat gitu Biar kata sama-sama manis sama menteganya yang tadi Tapi yang ini sensasinya beda Manisnya tuh lebih Lebih lembut Karena Yang ini Kuahnya lebih keteng Kau tadi cair Sama-sama enak tapi Bumgak Worth it banget sih Ini tuh Harga sparky-nya tuh Agilan Agilan Dengan Ini satu portinya Tiga potong ayam Eh, enam Enam potong ayam ya Goyongnya enam potong Alayah dan kulitnya juga sama Tambah nasi Buat berdua juga masih Kenyang Worth it Agil Puas Ini kalau pemirsa inser Berhatiin Belakang aku nih Nggak berhenti-henti Meja kosong Keisi lagi Di sebelah nih yang lesehan Kosong Langsung pergi lagi Pasang-pasangan Ya Jangan kayak aku Datangnya sendirian Datang aku pasangan Kalau nggak bawa pasangan Nggak apa-apa Bungkusin buat pasangannya di rumah Kalau belum punya Nggak apa-apa Gue doain Moga-moga cepat dapet pasangan Amin Amin